dokumen hasil foto tadi sudah berubah menjadi tag jadi kita tinggal edit-edit sedikit bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel ini oke teman-teman video kali ini sebenarnya hampir sama dengan video sebelumnya kita lihat dulu videonya ya nah inilah video yang saya maksud cara menyalin tulisan dari buku menjadi tag ketikan di microsoft word teman-teman bisa buka juga nanti setelah melihat video yang ini selesai bedanya jika pada video sebelumnya kita menggunakan scanner dan yang sekarang kita menggunakan kamera hp oke sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe klik juga loncengnya jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman baiklah sekarang kita lanjutkan kita foto dulu bukunya menggunakan kamera hp ini kita gunakan kamera biasa ya teman-teman yang pertama yang kedua yang ketiga yang keempat oke keempat halaman sudah kita foto kemudian kita pindahkan filenya ke komputer saya cari dulu filenya ini dia filenya jadi file-file hasil foto ini kita pindahkan ke komputer teman-teman bisa gunakan kabel data atau bisa menggunakan bluetooth oke sekarang file-nya sudah ada di komputer ya kemudian kita buka microsoft word 2016 seperti kita jelaskan pada video sebelumnya untuk versi di bawah 2016 saya belum pernah coba tapi kalau untuk 2010 itu saya sudah coba dan hasilnya tidak bisa teman-teman lanjut kita klik blank document dan ini adalah halaman awal microsoft word 2016 kemudian kita masukkan hasil foto tadi caranya klik insert picture file-nya ada di desktop buku nah kita masukkan halaman pertama insert kemudian sebaiknya ini kita crop yang bagian atas kita buang karena yang atas tidak dipakai oke lanjut kita buat halaman 2 oke biar lebih mudah kita enter kita siapkan untuk yang lembar berikutnya pada halaman 2 kita masukkan lagi insert picture masukkan yang kedua lanjut ini kita buang lagi atasnya kita masukkan lagi yang halaman 3 terus halaman 4 maksudnya yang keempat oke ini kita buang dulu atasnya karena ada hitam ini kurang sedap dipandang mata terus ini hasil jepretannya kurang bagus ya karena hp-nya ya hp biasa teman-teman kalau hp yang kameranya bagus mungkin lebih terang hasilnya ini biar lebih lebar pinggirnya biar kita bisa lebaran tulisannya kita atur back setupnya oke ini kita lebaran lagi yang ini juga ini suaranya sudah suara ngantuk sudah jam 22.52 terus yang keempat ini lebih tadi saya buatnya ini kita buang saja oke kita coba kecilkan sedikit oke jadi ke empat foto ini sudah kita masukkan semua lanjutkan kita simpan kita simpan save as terus dimana kita mau letakkan ini kita letakkan di desktop pada bagian file nama bisa kita ganti namanya atau kita biarkan terus save as tipe ini yang terpenting ini kita ganti pdf save kita coba buka kita lihat di pdf oke jadi file nya sekarang sudah berubah menjadi pdf lanjut kita buka halaman baru dokumen baru klik klik blank dokumen oke setelah itu kita masukkan hasil convert pdf tadi ini ya kita masukkan ke dokumen baru ini caranya klik file open Bruce Nah ini dia filenya teman teman Kita klik Kemudian open Kita tunggu prosesnya Dan untuk hasil ini tergantung daripada Kamera di hp nya Oke ini ada pesan Ada muncul pesan Kita klik ok Converting dock pdf Kita tunggu saja Mohon maaf kalau ada bunyi berisik Ada bunyi motor Kalau ada bunyi KWH meter Karena Di sebelah ada rumah kosong Yang KWH meter nya selalu berbunyi Oke Nah ini dia hasilnya teman teman Ini kita Hilangkan saja Kita coba lihat Apakah file ini sudah jadi tag Ini islam done Nah ini dia teman teman Dokumen hasil foto tadi Sudah berubah menjadi tag Jadi kita tinggal edit Edit sedikit Misalnya ini ya Kita coba lihat pdf nya tadi Atau kita lihat JPG nya Hasil foto Oke kita besarkan sedikit Islam dan Oh memang terpotong teman teman Islam dan demokrasi Salah satu isu yang paling populer Sejak dasar warsa abad kedua Kita coba lihat Salah satu is Nah ini Berarti harus kita edit teman teman Ini harus kita edit Karena hasil kameranya memang Tidak bagus Terus jadi tinggal di edit edit Kata per kata Huruf per huruf ya Huruf per huruf kata per kata Lanjut ini bisa kita Ganti jenis font nya Karena sudah berubah menjadi tag Oke bisa teman teman lihat ya Oke Kemudian bisa juga kita copy Ke halaman baru Oke kita select all Select all Select all Kita copy Kita coba buat halaman baru Oke Jadi sudah Di halaman baru Ukuran kertas sudah Jadi 4 Jadi kita tinggal edit Kita ganti font nya Ini timas roman Biasanya ya Timas roman Ukurannya 12 Ini bisa kita center Oke Jadi kita tinggal edit edit Tidak perlu ketik lagi Karena 4 lembar Kalau kita ketik Menggunakan Keyboard Lumayan lama ya Sekali lagi Sekali lagi Untuk hasil Tergantung Tergantung Daripada Kamera HP nya Selain itu juga Tergantung Daripada Dokumen Yang kita Foto Kalau dokumen Yang kita Foto Agak Budar-budar Agak Kabur Ya hasilnya Kurang bagus Juga Oke demikian Semoga Bermanfaat Dan Semoga teman-teman Bisa terbantu Dengan video ini Jangan lupa Tinggalkan komentar Dan bagikan video ini Ke teman Mohon maaf Atas kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh